Buk 4, Jalan Emas Chapter 28.1, Kerjasama Sinergis Huo Yuhao dan Wang Dong meraih kemenangan Huo Yuhao telah mengubur kebenciannya pada Dai Hua Bin di lubuk hatinya yang paling dalam. Itu sudah berubah menjadi kekuatan pendorong baginya, dan karena itu ia bersedia melakukan apa saja untuk membalas dendam kepada ibunya. Namun, ini adalah Akademi Shrek, dan dia ingin tinggal di sini untuk menjadi lebih kuat. Balas dendam yang dia inginkan bukan hanya pembantaian sederhana, dia ingin menghibur jiwa ibunya di surga. Dia tahu apa harapan terbesar ibunya. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia capai saat dia masih hidup. Namun, Huo Yuhao masih bertujuan untuk menyelesaikannya. Karena itu, dia tidak bisa membuang segalanya hanya untuk membalas dendam. Terlepas dari apakah dia bisa mengalahkan Dai Hua Bin atau tidak, dia tidak bisa membuang harapan terbesar hidupnya untuk satu orang. Jika kebenaran itu diungkapkan, dia mungkin tidak bisa melanjutkan belajar di Shrek Akademi. Karena itu, dia hanya bisa bertahan, dia hanya bisa mengubur kebenciannya dan menggunakan metode sendiri untuk membalas dendam. Lawan Huo Yuhao dan Wang Dong selama semifinal adalah tiga Grand Masters jiwa dari kelas 10. Selain itu, mereka memiliki jiwa bela diri yang agak aneh. Meskipun lawan mereka tidak memiliki Soul Elders tiga cincin di tim mereka, mereka jelas masih tidak lemah. Lagi pula, mereka mampu menonjol dari masa dan mencapai posisi mereka saat ini. Tiga mahasiswa baru dari kelas 10 semuanya anak laki-laki yang memiliki penampilan heroik dan bersemangat. Kelas 10, Zhou Xichen. Saya adalah sistem serangan Soul Grand Master. Petik 2. Kelas 10, Long Xiang Yue. Saya adalah sistem agiliti Soul Grand Master. Petik 2. Kelas 10, Cao Jinsuan. Saya adalah sistem kendali Soul Grand Master. Petik 2. Suara mereka yang tegas dan kuat adalah perwujudan kepercayaan diri mereka. Mereka tidak memiliki jejak rasa takut di mata mereka saat mereka menghadapi Huo Yu Hao dan Wang Dong. Kelas 1, Huo Yu Hao. Saya adalah sistem kontrol jiwa guru. Petik 2. Kelas 1, Wang Dong. Saya adalah sistem serangan Soul Grand Master. Petik 2. Karena kinerja Wang Dong yang memukau selama pertandingan mereka sebelumnya, proktor itu, yang bisa dianggap sebagai hakim capter semifinal, telah beralih ke penatua berusia sekitar 60 tahun. Dia mengeluarkan aura yang sangat kuat hanya dengan berdiri di sana, menunjukkan bahwa dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Dia jelas seorang guru yang sangat kuat yang telah dikirim keluar untuk mencegah kecelakaan terjadi selama pertandingan. Cocok kan? Mulai. Segera setelah pengawas mengumumkannya, semifinal resmi dimulai. Pada saat yang sama, bentrokan hebat juga dimulai di Arena 1, tempat Dai Hua Bin berada. Karena hanya mereka berdua yang tersisa, Huo Yu Hao dan Wang Dong tidak bisa bergerak jauh satu sama lain, mereka jelas mengerti bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang dalam situasi 2V3 tanpa menggunakan haodong power mereka. Kali ini, Huo Yu Hao berdiri di depan, sementara Wang Dong berdiri di belakangnya. Setelah itu, mereka berdua secara bersamaan melepaskan jiwa bela diri mereka. Wang Dong lalu melipat sayapnya di sekitar Huo Yu Hao, membungkusnya seperti tenda tikar. Lawan mereka jelas telah melakukan penelitian pada gaya pertempuran mereka. Mempertimbangkan ledakan tiba-tiba Wang Dong di pertandingan kemarin, mereka menaruh banyak perhatian padanya. Dengan demikian, lawan mereka langsung melepaskan semua kekuatan mereka saat pertandingan dimulai. Namun, sistem kelincahan Long Xiang Yue tidak langsung dibebankan ke depan. Sebaliknya, ia dengan cepat bersembunyi di balik punggung Zhou Xichen. Anehnya, Cao Jin Xuan melakukan hal yang sama juga, menyebabkan mereka bertiga berdiri dalam garis lurus. Pada saat itu, jiwa bela diri mereka yang aneh muncul. Cahaya putih bersinar ketika sebuah buku muncul di tangan Zhou Xichen. Pada saat yang sama, kedua cincin jiwanya yang berusia 100 tahun menyala, menyebabkan halaman-halaman buku itu terbuka lebar dan melepaskan dua sinar cahaya secara berurutan. Sinar cahaya ini kemudian membeku di depannya. Ini adalah soltul khusus Zhou Xichen, The Treasure Bible. Biasanya, jiwa bela diri tipe buku adalah jiwa sampah yang hanya sedikit orang yang dapat berhasil kembangkan. Namun, Zhou Xichen memiliki varian jiwa bela diri. Treasure Bible-nya bahkan memberinya peringkat tujuh kekuatan jiwa bawaan. Selain itu, ia bisa secara langsung menyerap energi dari setiap binatang buas yang ia bunuh untuk cincin jiwanya, setiap kali kekuatan jiwanya mencapai kemacetan. Yang paling penting, ia tidak memiliki batasan atribut untuk cincin jiwanya, sehingga ia bisa menyerap dan memanfaatkan kemampuan cincin jiwa yang diserapnya. Dengan kata lain, dia bisa menggunakan keterampilan jiwa tipe S satu saat, sebelum menggunakan keterampilan jiwa tipe api pada saat berikutnya. Itu adalah jiwa alat yang sangat tidak biasa. Pada saat itu, dia melepaskan dua keterampilan jiwa, yang pada gilirannya membentuk dua binatang buas. Salah satu binatang yang dia panggil adalah beruang yang tertutup cahaya kuning, sementara yang lainnya adalah harimau ganas yang diselimuti api. Sejak dia mendapatkan Treasure Bible-nya, tujuan Zhou Xichen adalah menjadi master sistem serangan jiwa. Karena itu, meskipun ia dapat memilih binatang buas apapun untuk menjadi cincin jiwanya, ia hanya memilih yang memiliki keterampilan jiwa sistem serangan. Ini semua demi mimpinya menjadi master sistem serangan jiwa. Duo beruang dan harimau buru-buru bergegas di depan mereka bertiga, lalu meraung ke arah Huo Yu Hao dan Wang Dong. Namun, orang yang berdiri di belakangnya bukan sistem kelincahan Long Xiang Yue, tetapi sistem kontrol Cao Jin Xuan. Cao Jin Xuan memiliki pandangan konsentrasi di matanya, dan memancarkan lingkaran cahaya yang menyimpang. Bahkan orang-orang yang berdiri di sebelahnya akan berpikir bahwa dia terlihat agak buram. Namun, terlepas dari itu, sebuah jam indah diam-diam muncul di atas kepalanya. Jam itu sendiri berbentuk tapal kuda, dan tubuh putihnya kira-kira setinggi setengah meter. Wajah arloginya bulat, dan sebuah rotor yang diukir dengan pola emas bergoyang ringan di bawahnya. Setelah jam muncul, kedua cincin jiwa 100 tahun Cao Jin Xuan tampaknya telah menjadi bagian dari tubuhnya, menyebabkan mereka berayun bergoyang tidak sinkron dengan jam. Zhou Xichen Tracer Bible sudah merupakan sesuatu yang langka, tetapi jam Cao Jin Xuan jarang ditemukan di antara yang langka, jiwa bela dirinya dikenal sebagai Time Elapsing Clock, dan kelangkaannya di antara Tull Souls tidak kalah dengan Radiant Butterfly Godes milik Kuang Dong. Ketiganya secara bersamaan bergerak bersama, jadi secara alami, Long Xiang Yue tidak bisa kurang dibandingkan dengan dua lainnya. Dia mempertahankan jarak yang relatif besar dari Cao Jin Xuan, tetapi mereka masih dalam garis lurus. Meskipun menjadi master sistem kelincahan jiwa, dia tiba-tiba memiliki alat jiwa juga. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, bumerang besar muncul di tangannya. Satu, sisi, bumerang itu lebih dari satu kaki panjangnya, sehingga terlihat agak tidak seimbang di tangan Long Xiang Yue, yang bahkan belum berusia 12 tahun. Setelah bumerang muncul di tangannya, Long Xiang Yue berhenti sedikit untuk sesaat. Segera setelah itu, dia menekuk tubuhnya ke belakang, lalu tiba-tiba mengayunkan tubuhnya kembali ke depan saat dia mengirim bumerang terbang keluar. Saat dia bergerak, kedua cincin jiwanya menyala. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah begitu dia bergerak, karena penilaian awalnya yang jelas tiba-tiba menjadi kabur. Formasi tiga orang mereka tidak diragukan lagi khusus untuk berperang melawan Huo Yu Hao dan Wang Dong, bagaimana mungkin mereka berdua hanya duduk di sana dan menonton tanpa melakukan apa-apa. Dari lima orang di arena, orang pertama yang telah melepaskan keterampilan jiwa mereka sebenarnya adalah Huo Yu Hao. Begitu dia melihat lawan mereka berbaris, dia tahu bahwa mereka tidak akan bisa melakukan trik yang sama terhadap mereka. Terlepas dari siapa yang dia lawan, Huo Yu Hao akan selalu melepaskan berbagi deteksi spiritualnya dalam sekejap mungkin yang dia bisa. Praktis tidak terdeteksi, namun mampu memberi mereka keuntungan yang sangat besar, Buk 4 Jalan Emas. Chapter 28.2, Kerjasama Sinergis, Huo Yu Hao dan Wang Dong mencapai kemenangan. Karena itu, sistem kelincahan Long Xiang Yue dikejutkan oleh keterampilan jiwa Huo Yu Hao begitu dia membuang bumerangnya. Keterampilan yang dia dapatkan adalah salah satu dari empat keterampilan jiwa yang berasal dari cincin jiwa pertamanya, Interferensi Spiritual. Kekuatan interferensi spiritualnya jauh lebih lemah daripada shock spiritualnya, sedemikian rupa sehingga praktis bisa diabaikan. Bahkan Wang Dong tidak merasakan bahwa Huo Yu Hao telah melepaskannya. Untuk menyembunyikan fakta bahwa dia telah melepaskan keterampilan jiwa yang serba baru, Huo Yu Hao tidak membiarkan Wang Dong menyentuhnya, sehingga dia tidak menggunakannya dengan Hao Dong power mereka. Sebaliknya, dia memastikan untuk melepaskan interferensi spiritualnya dengan kekuatannya sendiri. Gangguan yang terjadi selama sepersekian detik menyebabkan kesadarannya menjadi agak kabur untuk sesaat, namun pada saat itu, Wang Dong telah menyelimutinya di dalam sayapnya, sehingga melindungi Huo Yu Hao. Bumerang itu melesat di udara, mengukir busur indah di udara saat terbang menuju Huo Yu Hao dan Wang Dong. Dari cahaya yang kuat yang dilepaskan dari bumerang, serta dua keterampilan jiwa yang telah ditambahkan ke dalamnya, jelas bahwa itu tidak dapat diblokir dengan mudah. Namun, itu masih diabaikan oleh mereka berdua. Wang Dong telah mengungkapkan kekuatannya di pertandingan sebelumnya, tetapi karakter utama dalam pertandingan ini adalah Huo Yu Hao. Begitu Long Xiang Yue mengeluarkan bumerangnya, cahaya kemasan-kemasan yang kuat keluar dari mata Huo Yu Hao, yang sebagian besar disembunyikan di dalam sayap Wang Dong. Zhou Xichen hanya mendengar erangan teredam dari belakangnya. Segera setelah itu, jam waktu berlalu yang baru saja dirilis langsung menghilang, Cao Jin Sui bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan keterampilan jiwa. Di bawah tatapan heran Long Xiang Yue, Cao Jin Sui jatuh ke tanah tanpa sadar. Namun, Huo Yu Hao mampu mengendalikan kekuatan shock spiritual yang ditingkatkan Hao Dong Power-nya setelah pengalamannya dengan itu terakhir kali. Dengan demikian, Cao Jin Sui hanya pingsan, dia tidak terluka seperti Ning Tian. Jiwa bela diri Cao Jin Sui tampak agak tidak biasa, dan dia bahkan seorang master jiwa sistem kontrol. Menurut Huo Yu Hao, dia adalah yang paling berbahaya dari ketiganya. Dengan demikian, dia tidak ragu-ragu menggunakan Hao Dong Power untuk langsung merawatnya. Lagi pula, tidak semua master jiwa akan memiliki jiwa bela diri defensif yang sesat seperti Ruberdon. Cao Jin Suan bukan pengecualian untuk ini. Tidak berdaya, dia langsung pingsan. Wu, bumerang menghantam tanah satu kaki jauhnya dari Huo Yu Hao dan Wang Dong. Aura tajam yang dipancarkan mengejutkan bahkan Wang Dong, dan meskipun dia tidak tahu apa keterampilan jiwa Long Xiang Yue itu, dia terkejut menemukan bahwa akan sangat sulit untuk memblokirnya tanpa mengambil kerusakan apapun jika dia berbenturan dengan itu langsung. Zhou Xichen melirik ke belakang dan membuka mulutnya, heran. Dia jelas berdiri di depan Cao Jin Suan, tapi dia masih tak sadarkan diri. Bagaimana lawan mereka melakukannya? Secara alami, dia tidak tahu keberadaan sesuatu seperti deteksi spiritual Huo Yu Hao. Selama seseorang berada dalam radius deteksi, mereka tidak akan bisa bersembunyi darinya, bahkan jika mereka terbang ke udara atau bersembunyi di bawah tanah. Namun, sebagai pemimpin tim, Zhou Xichen mampu tetap sangat berkepala dingin. Setelah terkejut sesaat, dia langsung tahu bahwa dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Erten Bear dan Devil Flame Tiger yang dia panggil meraung serentak sebelum mereka menuju Huo Yu Hao dan Wang Dong. Bumerang yang mendarat di samping mereka berdua menghilang, lalu muncul kembali di tangan Long Xiang Yue. Kali ini, Long Xiang Yue menjadi lebih waspada dan berkonsentrasi ketika ia bersiap untuk melempar bumerang lagi. Setelah menutupi dirinya dengan kekuatan jiwa yang lebat, ia melemparkannya. Huo Yu Hao hanya memiliki cincin jiwa tunggal, dan tidak mau mengungkapkan fakta bahwa ia memiliki keterampilan jiwa interferensi spiritualnya. Namun, baginya untuk mengganggu seorang guru jiwa yang siap tanpa bantuan dari Hao Dong Power akan menjadi tugas yang sangat sulit. Kali ini, bumerang itu benar-benar terkunci padanya. Ini adalah rencana asli Zhou Xichen. Dari pemahaman yang mereka miliki terhadap tim Huo Yu Hao, mereka dapat menebak secara samar-samar tentang pentingnya master jiwa satu cincin ini. Karena itu, dia ingin Long Xiang Yue habis-habisan dan merawat Huo Yu Hao sebelum mereka melakukan hal lain. Selama wasit merasa bahwa Huo Yu Hao tidak akan bisa menerima pukulannya, dia akan langsung mengeluarkan Huo Yu Hao dari pertandingan. Setelah itu, mereka bisa bergabung untuk bertarung melawan Wang Dong, yang praktis akan menjadi kemenangan yang pasti bagi mereka. Namun, Huo Yu Hao sepenuhnya mengabaikan bumerangnya. Di bawah kemampuan memperkuat kekuatan Hao Dong Power, cahaya keungguan emas keluar dari mata Huo Yu Hao lagi, kali ini menuju Zhou Xichen. Setelah tiba-tiba Cao Jin Xuan pingsan, bagaimana mungkin Zhou Xichen tidak berhati-hati? Dia telah melakukan hal yang sama dengan Long Xiang Yue, dia mengedarkan kekuatan jiwanya ke seluruh tubuhnya, terutama otaknya. Dia melakukan semua ini hanya untuk melindungi dirinya dari keterampilan jiwa tipe spiritual Huo Yu Hao. Sayangnya, ia berjuang melawan keterampilan yang didukung oleh upaya gabungan Huo Yu Hao dan Wang Dong. Bagaimana shock spiritualnya, setara dengan serangan dari penatua jiwa, begitu mudah dipertahankan. Seketika cahaya keungguan kemasan itu keluar dari mata Huo Yu Hao, kepala Zhou Xichen tiba-tiba bergoyang ke belakang, seolah-olah dia mengalami pukulan berat. Segera setelah itu, tubuhnya mengikuti. Dari deteksi spiritualnya, Huo Yu Hao dapat mengatakan bahwa dia telah menjaga dirinya dari serangan tipe spiritual. Karena itu, kejutan spiritualnya kali ini berada di kekuatan penuh. Zhou Xichen tahu apa yang ingin dilakukan lawannya, namun ia masih belum bisa berbuat apa-apa. Namun, pertahanan master system serangan jiwa relatif kuat, dan meskipun serangan itu mampu menjatuhkannya, dia belum pingsan. Namun, dia kehilangan kendali atas dua keterampilan jiwa yang telah dirilis treasure biblenya, mengakibatkan kedua binatang itu tiba-tiba berhenti di tengah-tengah tugas mereka terhadap Huo Yu Hao dan Wang Dong. Begitu dia melepaskan kejutan spiritual keduanya, Huo Yu Hao berteriak, Guru, selamatkan aku. Bumerang sudah melewati setengah jarak antara Long Xiang Yue dan Huo Yu Hao, dan baru saja akan mencapai Huo Yu Hao. Namun, Wang Dong tidak melindunginya, dia malah membentangkan sayapnya. Cahaya kemasan yang intens mulai muncul di sayap birunya yang mempesona. Ini adalah keterampilan jiwa keduanya, cahaya Dewi Kupu Kupu. Pada saat yang tepat, kekuatan Hao Dong yang semula berada di tubuh Huo Yu Hao, bergegas ke tubuh Wang Dong, dengan cepat mengisinya. Ketika dia mendengar teriakan Huo Yu Hao tentang bantuan, sang pengawas tentu saja tidak bisa mengabaikannya. Ketika seorang siswa berteriak minta tolong selama penilaian mahasiswa baru, itu menandakan bahwa dia telah menyerah dan tidak akan lagi menyerang. Sosok hitam melintas, dan bumerang muncul di tangan pengawas. Tidak ada yang melihat proktor melepaskan kekuatan jiwanya atau keterampilan jiwanya, namun cahaya dari bumerang sudah menghilang. Pada saat yang tepat, Wang Dong melepaskan cahaya Dewi Kupu Kupu. Baik, setelah berteriak minta tolong, Huo Yu Hao bahkan tidak berusaha untuk membela diri, sedemikian rupa sehingga dia bahkan menarik jiwa bela dirinya, menyebabkan cincin putih tunggal di sekitar tubuhnya menghilang. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa dia melanggar aturan, tetapi pada kenyataannya, dia telah mentransfer semua haodong power yang mereka buat ke Wang Dong. Segera setelah itu, cahaya kemasan berwarna oranye menghancurkan seluruh arena. Wasit, yang baru saja menangkap bumerang, tidak punya pilihan selain bergerak lagi. Dia merilis payung besar, yang langsung melebar keluar. Baru saat itulah dia bisa memblokir cahaya Dewi Kupu Kupu Wang Dong, yang merupakan serangan pemboman yang berlangsung selama tiga detik. Dia tahu bahwa Zhou Xichen dan Cao Jin Sui yang runtuh, bersama dengan Long Xiang Yue, yang baru saja melepaskan bumerangnya, tidak mampu memblokir serangan Wang Dong. Tim Huo Yu Hao telah menang lagi, memungkinkan mereka untuk maju ke final, chapter 29.1, 2 dekan. Saat pertandingan yang berlangsung di arena lain terus berlanjut, pertandingan semifinal di arena satu telah berakhir. Waktu yang dibutuhkan untuk mengakhiri pertandingan tim Huo Yu Hao jauh lebih singkat dari yang diperkirakan siapapun. Huo Yu Hao dan Wang Dong menang lagi. Meskipun mereka kekurangan anggota tim, mereka masih bisa memenangkan dua pertandingan sesudahnya, memungkinkan mereka untuk maju langsung dari delapan besar ke dua teratas. Meskipun pertandingan ini telah berakhir dengan sangat cepat, mereka masih kekurangan seseorang, yang membuatnya menjadi kemenangan yang sangat sempit. Jika bukan karena Hao Dong Power mereka memainkan peran yang sangat penting dalam pertandingan mereka, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Jika ini adalah pertandingan hidup dan mati, akan sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Huo Yu Hao menggunakan aturan itu untuk keuntungannya, yang memungkinkannya untuk melarikan diri tanpa cedera dari bumerang karena perlindungan sang pengawas. Namun, bagaimana jika tidak ada proktor? Wang Dong harus memblokir serangan Long Xiang Yue untuknya. Selain itu, Huo Yu Hao tidak akan bisa mengaktifkan shock spiritual pada Zhou Xichen dalam situasi seperti itu. Setelah dua binatang buas yang dipanggil bergabung dalam pertempuran, itu akan menjadi sulit untuk memprediksi hasilnya. Perubahan taktik mereka, disamping kemunculan empat keterampilan jiwa Huo Yu Hao, telah membuat mereka nyaris tidak bisa meraih kemenangan. Namun, hampir semua keterampilan mereka telah diekspos. Huo Yu Hao telah menggunakan shock spiritualnya beberapa kali selama turnamen knockout, sehingga lawan masa depan mereka pasti akan waspada terhadapnya. Penilaian mahasiswa baru hanya dirancang untuk menguji budidaya jiwa bela diri siswa. Namun, penguasa jiwa modern selalu dilengkapi dengan alat jiwa selama pertempuran, dan tidak ada kekurangan alat jiwa yang sangat defensif. Pada banyak kesempatan, kelebihan yang dimiliki jiwa bela diri sebenarnya akan menjadi kerugian karena hal ini. Meskipun demikian, kemenangan masih merupakan kemenangan. Setelah mengalahkan tim Zhou Xi Chen yang terdiri dari tiga orang, tim Huo Yu Hao secara resmi masuk ke dua teratas. Mereka dijamin setidaknya mendapatkan tempat kedua, yang juga menjamin mereka hadiah. Segera setelah pertandingan berakhir, mereka segera meninggalkan area penilaian dan kembali ke kamar asrama mereka. Sangat mungkin bahwa lawan terakhir mereka adalah tim dari kelas lima yang dipimpin Dai Hua Bin. Mengenai apakah Xiao Xiao akan pulih tepat waktu untuk pertandingan, Huo Yu Hao tidak jelas. Namun, percikan sudah menyala di hatinya, dia harus memenangkan pertandingan berikutnya. Begitu mereka kembali ke asrama, Wang Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Yu Hao, apa yang terjadi padamu sebelum pertandingan? Apakah Anda mengenali Dai Hua Bin itu? Reaksi Huo Yu Hao ketika melihat Dai Hua Bin sangat aneh. Huo Yu Hao yang biasanya tenang hampir kehilangan kendali atas dirinya, bagaimana mungkin Wang Dong tidak bingung? Huo Yu Hao menarik napas dalam-dalam. Setelah mendengar kata-kata, Dai Hua Bin, tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia menundukkan kepalanya dan dengan liar mengacak-acak rambutnya sebelum duduk dengan berat di tempat tidurnya. Setelah itu, dia perlahan berbicara dengan suara serak, Dai Hua Bin adalah putra duke macan putih. Anda harus tahu siapa duke harimau putih itu. Petik 2. Wang Dong mengangguk. Tentu saja, White Tiger duke adalah grand duke yang turun-temurun dan abadi dari kerajaan Star Luo. Dia memiliki posisi yang sangat terhormat. Klan White Tiger duke awalnya adalah keluarga kerajaan Kekaisaran Bintang Luo. Namun, Kekaisaran Luo Bintang hampir hancur selama perang besar yang terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Kekaisaran hanya diselamatkan karena kerjasama beberapa sekte besar di Kekaisaran. Ketika itu terjadi, sekte-sekte itu menjaga seluruh negeri. Pada saat itu, garis keturunan duke macan putih telah layu ke titik bahwa mereka sangat lemah, dan rakyat mereka tidak mau terus melayani mereka. Jadi, duke macan putih generasi itu mengundurkan diri dan memberikan tahta kaisar kepada jenderal yang telah memadamkan pemberontakan yang telah terjadi. Keluarga jenderal itu adalah keluarga kerajaan saat ini dari Kekaisaran Bintang Luo. Namun, darah bangsawan masih mengalir melalui pembuluh darah duke dom macan putih, sehingga kaisar baru menganugerahkan kepadanya dengan posisi turun-temurun dari grand duke sehingga keluarganya bisa menikmati kekayaan dan menghormati selamanya. Petik 2. Darah yang mengalir melalui pembuluh darah klan duke harimau putih masih merupakan darah dari keluarga kerajaan sebelumnya, jadi jiwa bela diri harimau putih yang mereka wariskan adalah bis sol yang sangat kuat. Kepala Srek Seven Monsters generasi pertama Akademi Srek kami adalah harimau putih bermata jahat Dai Mubai, yang berasal dari pangkat putih macan putih. Saya tidak berpikir bahwa Dai Hua Bin ini benar-benar akan menjadi keturunan pangkat putih macan putih. Petik 2. Suara Wang Dong berhenti. Dia menatap Huo Yu Hao tepat di matanya. Lalu, lalu kamu dan Dai Hua Bin. Huo Yu Hao menjawab, ibuku adalah pelayan klan mereka, sedangkan aku dilahirkan tanpa ayah. Ibu saya bekerja di pangkat putih macan putih untuk menyediakan bagi saya. Dia tidak mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah salah satu putra duke harimau putih, karena dia tidak pernah menganggapnya sebagai ayahnya. Lebih jauh, dia membenci pria yang telah menghancurkan kehidupan ibunya. Dia lebih suka mengatakan bahwa dia tidak memiliki ayah, dan tidak mau mengakui kebenaran identitas aslinya. Ketika dia menceritakan kisah hidupnya kepada Wang Dong, tentang bagaimana ibunya dipukuli demi melindunginya, dan bagaimana dia akhirnya meninggal karena penyakitnya, Huo Yu Hao menjadi menangis. Bajingan itu, Wang Dong tiba-tiba menamparkan tempat tidur kayu dan berdiri dengan suara, Wosh! Apa yang sedang kamu lakukan? Huo Yu Hao buru-buru meraihnya. Wang Dong dengan marah berkata, Saya secara alami akan membantu Anda membalas dendam. Ayo pergi! Ayo pergi sekarang! Dia awalnya berpikir bahwa Huo Yu Hao hanyalah anak biasa yang dilahirkan miskin. Baru sekarang dia menyadari apa yang telah dialami Huo Yu Hao. Tidak mengherankan bahwa dia sudah menjadi senyap seperti pada usia 12 tahun. Selain itu, dia jauh lebih tenang daripada teman-temannya, dan dia berkultivasi seperti hidupnya bergantung padanya. Huo Yu Hao berdiri dan mendorong Wang Dong kembali ke tempat tidur. Sebuah cahaya melintas di matanya. Tidak, kita tidak bisa melakukan itu. Ini belum waktunya untuk menghadapinya. Ini adalah Akademi Shrek. Mari kita bahkan tidak menyebutkan apakah kita memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu padanya dalam batas-batas Akademi. Akademi pasti tidak akan mentolerir tindakan jahat kami. Dia hanya salah satu penyecap terutama di balik kematian ibuku. Saya ingin balas dendam dari mereka semua, bukan hanya dari dia saja. Dengan demikian, target balas dendam saya adalah seluruh pangkat putih-macan putih. Oleh karena itu, saya ingin menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk menghadapi seluruh pangkat putih-macan putih dan mendapatkan balas dendam yang saya cari. Petik 2. Wang Dong menatap Huo Yu Hao, heran. Dia tidak berpikir bahwa kengganan Huo Yu Hao untuk membalas dendam adalah tindakan pengecut lagi. Sebaliknya, dia merasakan aura yang sangat dingin dari tubuh Huo Yu Hao. Kebencian yang mengubah surga yang langsung meledak dari tubuh Huo Yu Hao begitu besar sehingga bahkan tiga sungai dan lima danau tidak bisa menghanyutkannya, kebencian di matanya sedalam itu. Dia yang sekarang seperti singa yang akan melahap mangsanya, dia benar-benar berbeda dari Huo Yu Hao yang biasanya hangat dan rajin. Seorang anak 11 tahun sebenarnya bisa menyembunyikan kebenciannya sebanyak ini, sambil mengingat semuanya. Dari ini, bisa dilihat apa yang dialami selama 11 tahun hidupnya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diakumulasikan dalam satu hari. Kemarahan di mata Wang Dong berangsur-angsur hilang. Setelah menyeka air mata dari matanya, dia bertanya dengan suara pelan, lalu, bagaimana kamu ingin membalas dendam? Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya. Aku saat ini hanyalah semut yang bisa diinjak-injak oleh pangeran macan putih kapan saja. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah menjadi lebih kuat, lebih kuat. Pangkat putih macan putih akan berlanjut, tetapi setelah 10, 20, 30, atau bahkan 50 tahun dari sekarang, akan tiba hari ketika saya akan menemukan mereka. Ketika itu terjadi, aku akan memutuskan garis keturunan dari pangkat putih macan putih. Petik 2 Pada saat itu, cahaya buas muncul di mata Huo Yu Hao. Murid-muridnya bahkan telah berubah menjadi merah darah karena kebencian mendalam yang telah diukir di dalam hatinya. Pada saat itu, mutiara abu-abu di laut rohaninya bergetar ringan, menyebabkan Huo Yu Hao merasa pusing sejenak. Tubuhnya bergoyang sesaat, tapi dia nyaris tidak bisa berdiri tegak di tanah dengan dukungan Wang Dong. Wang Dong berasumsi bahwa dia digerakkan karena emosinya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa ada kebencian yang begitu mendalam tersembunyi di dalam hati Huo Yu Hao, chapter 29.2, 2d kan. Huo Yu Hao memegang bahu Wang Dong dengan tangannya dan menatapnya dengan ganas. Merah di matanya tampak semakin dalam saat dia berkata, Wang Dong, aku menganggapmu sebagai saudara. Tolong bantu saya menjaga rahasia saya. Petik 2, Wang Dong jelas memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada Huo Yu Hao, tapi dia tiba-tiba merasa takut pada saat itu. Tepat setelah perasaan takut itu muncul, dia merasa lebih simpati dan kasihan pada Huo Yu Hao. Mereka berdua hanya sebelas, namun bagaimana dia hidup selama sebelas tahun hidupnya. Di sisi lain, bagaimana Huo Yu Hao hidup? Huo Yu Hao perlahan menutup matanya dan dengan paksa menarik nafas dalam-dalam, menenangkan emosinya yang mengamuk. Dia telah menyembunyikan kebencian ini selama ini, sudah terlalu lama. Setelah memasuki Akademi Srek dan lulus penilaian mahasiswa baru, dia akhirnya merasakan harapan, berharap bahwa dia bisa membalas dendam untuk ibunya. Namun, ketika dia melihat Dai Hua Bin hari ini, nyala kebencian di hatinya akhirnya meletus. Namun, dia tidak bisa meledak sekarang, dia juga tidak berani. Dia harus terus bertahan, sampai seutas harapan itu menjalar ke masa depannya. Ai, desah yang dalam tiba-tiba terdengar, menyebabkan Huo Yu Hao secara naluriah menggigil. Pikiran rileksnya langsung menjadi waspada saat ia melepaskan mata rohnya, menyapu area di sekitarnya dengan deteksi spiritualnya. Dia berteriak pelan, siapa di sana? Asrama sangat sunyi, dan tidak ada yang abnormal muncul ketika Huo Yu Hao memindai dengan deteksi spiritual. Wang Dong tercengang saat melihat Huo Yu Hao, dia tidak tahu mengapa tiba-tiba dia menjadi sangat gugup. Dengan bingung, Wang Dong bertanya, Yu Hao, apa yang terjadi padamu? Huo Yu Hao tertegun, apakah kamu tidak mendengarnya? Dengar apa? Wang Dong memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Huo Yu Hao dikejutkan oleh jawaban Wang Dong. Seseorang baru saja menghela nafas. Saya mendengarnya dengan jelas, mengapa Anda tidak? Petik 2. Wang Dong menggelengkan kepalanya, ekspresi kosong di wajahnya. Aku tidak mendengar apa-apa. Apakah Anda berhalusinasi? Petik 2. Huo Yu Hao memperluas jangkauan deteksi spiritualnya secara maksimal, tetapi tidak ada yang aneh muncul. Setelah menghela nafas itu, tidak ada suara aneh lainnya yang terdengar di kamar asrama. Bisakah aku benar-benar berhalusinasi? Keraguan muncul di hati Huo Yu Hao. Namun, dia dengan cepat menghilangkan pikiran itu dari benaknya. Dia adalah seorang guru jiwa tipe spiritual, yang berarti bahwa inderanya jauh lebih tajam daripada orang biasa. Selain penglihatannya, yang merupakan indera terkuatnya, kenam inderanya juga relatif kuat. Bahkan jika emosinya mengamuk, dia tidak akan berhalusinasi. Lebih jauh, desahan itu sangat jelas, itu terdengar seperti tepat di sebelah telinganya. Kakak Skydream? Kakak Skydream? Huo Yu Hao memanggil dalam hati. Apa yang kau inginkan? Suara malas Skydream Icewom terdengar. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk tidur. Satu-satunya alasan ia tetap terjaga selama beberapa hari terakhir adalah karena minatnya pada Huo Yu Hao dan fusi jiwa bela diri Wang Dong. Aku baru saja mendengar desahan, apakah kamu juga mendengarnya? Huo Yu Hao bertanya. Menghela nafas. Anda bocah? Apakah emosi Anda sampai ke kepala Anda? Apa desahan? Jika itu bukan sesuatu yang penting, jangan ganggu tidurku. Juga, Anda harus sedikit tenang. Jika Anda bahkan tidak bisa mengendalikan emosi Anda dengan sedikit kekuatan yang Anda miliki sekarang, Anda tidak akan dapat mengatakan bagaimana Anda mati di masa depan. Tidak masalah jika kamu mati, tetapi bagaimana jika saudara ini terlibat. Petik 2. Pada saat ini, Huo Yu Hao benar-benar terkejut. Tanpa diduga, bahkan Skydream Icewom tidak mendengar desahan itu. Apakah itu benar-benar tidak ada? Tidak, dia tidak bisa mempercayainya. Dia benar-benar percaya diri dalam penilaiannya. Namun, dari mana nafas itu datang? Dengan kekuatan Skydream Icewom, bagaimana mungkin seseorang bisa menghindari indranya? Itu tidak mungkin, Skydream Icewom adalah 1 juta tahun jiwa binatang. Bahkan jika kekuatan tempurnya kurang, itu masih praktis keberadaan yang tak tertandingi dalam hal kekuatan spiritual. Tepat ketika Huo Yu Hao memikirkan hal ini untuk dirinya sendiri, suara Skydream Icewom terdengar lagi, Benar, Huo Yu Hao, aku harus mengingatkanmu tentang sesuatu. Anda perlu menggunakan sok spiritual Anda sesedikit mungkin. Jika terbuka, lawan Anda akan siap untuk itu lain kali. Meskipun telah diperkuat oleh apa yang Anda sebut sebagai, mata setan ungu, sangat mungkin Anda akan menerima serangan balik jika seseorang dengan kultivasi yang lebih tinggi daripada Anda menjaga diri terhadapnya. Itu sangat berbahaya bagimu. Petik 2. Terkejut? Huo Yu Hao dengan tergesa-gesa bertanya, Brother Skydream, dalam keadaan normal, seberapa kuat seseorang harus membuat saya menderita serangan balasan dari kejutan spiritual saya? Skydream Icewom menjawab, jika mereka berhati-hati, dan mereka tahu cara menggunakan kekuatan jiwa mereka dengan benar, seseorang yang hanya satu peringkat lebih tinggi daripada yang bisa membuatmu menderita serangan balasan. Kalau tidak, mengapa saya dibiarkan dalam kondisi yang begitu buruk di dalam Great Star Doe Forest? Jika shock spiritual tidak tertandingi, mengapa saya dibiarkan dalam kondisi menyedihkan selama bertahun-tahun? Alasan utama mengapa spiritual shock Anda tampil sangat memukau selama pertandingan sebelumnya adalah karena Anda memiliki unsur kejutan. Selain itu, itu juga diperkuat oleh mata setan ungu Anda. Terakhir, itu karena fusi kekuatan jiwamu dengan wang dong. Semua faktor ini membuat lawan Anda tidak siap. Namun, Anda harus berhati-hati jika semua orang mulai bersiap menghadapi kejutan spiritual Anda. Sebaliknya, Anda bisa menggunakan gangguan spiritual Anda. Meskipun jauh lebih lemah daripada shock spiritual, salah satu manfaatnya adalah Anda tidak akan menerima serangan balasan darinya. Ingat, Anda tidak akan selalu bisa mengalahkan lawan tiga cincin hanya dengan melepaskan shock spiritual, bahkan dengan wang dong membantu Anda. Di masa depan, Anda harus menggunakannya dengan hemat. Petik 2, Huo Yu Hao tersenyum pahit. Bukannya aku ingin sering menggunakannya. Sebaliknya, Brother Skydream, dari empat keterampilan jiwa yang Anda berikan kepada saya, saya tidak punya cara lain untuk menyerang selain shock spiritual. Petik 2, Uh, itu masalah lain. Namun, bersabarlah sebentar. Berapa usiamu? Kenapa kamu sangat tidak sabar? Cepat mendapatkan peringkat 20, saya memiliki cara saya sendiri untuk memberi Anda kekuatan tempur yang cukup. Paling tidak, Anda tidak akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan terhadap siapapun yang memiliki peringkat yang sama dengan Anda. Bagaimanapun, aku akan kembali tidur. Petik 2, kata-kata Skydream Icewom adalah pengingat tepat waktu untuk Huo Yuhao, sementara secara bersamaan mengurangi keinginannya untuk mengejar sumber desahan itu. Skydream Icewom telah menyebutkan, peringkat 20, berkali-kali, dan Huo Yuhao baru saja diingatkan tentang fakta ini. Jelas, peringkat 20 akan menjadi peringkat penting baginya. Jika dia bisa menembus peringkat 20, kekuatannya mungkin akan mengalami lompatan terbang, memungkinkan dia untuk memiliki setidaknya sejumlah kekuatan tempur. Pada saat itu, dia tidak perlu terus mengandalkan teman-temannya. Setelah memikirkan ini, emosi Huo Yuhao berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah itu ia mulai berkultivasi dengan Wang Dong sambil memulihkan kekuatan jiwanya. Pertarungan sore pasti akan menjadi sulit, bukan hanya karena pertarungan yang akan menentukan juara penilaian mahasiswa baru, tetapi juga karena itu adalah cobaan di hatinya. Namun, dia tidak bisa lari dari pertarungan ini, bagaimanapun, dia harus menghadapi Dai Hua Bin suatu hari nanti. Karena itu masalahnya, dia menggunakan pertarungan ini sebagai bentuk latihan untuk hatinya. Kamar asrama menjadi sepi, karena penggabungan jiwa bela diri mereka, Wang Dong bisa merasakan perubahan dalam emosi Huo Yuhao. Setelah mengetahui bahwa dia sebenarnya bisa menenangkan ini dengan cepat, bukan hanya Wang Dong yang kagum, dia bahkan agak mengagumi Huo Yuhao. Dari penampilan saja, Huo Yuhao bukan hanya satu peringkat di bawah Wang Dong. Namun, di mata Wang Dong, Huo Yuhao yang berusia sebelas tahun sudah memiliki keteguhan hati seorang pria. Keduanya berkultivasi sampai tiba saatnya makan siang, yang memungkinkan mereka untuk sepenuhnya mengisi kembali kekuatan jiwa mereka. Ketika mereka sampai di kantin, mereka disambut dengan kejutan besar. Hei kalian berdua, aku dengar kau berhasil masuk ke final. Bagus, karena wanita muda ini telah kembali. Bagaimana Anda bisa pergi ke final tanpa saya? Xiao Xiao dengan gembira bersandar di pintu ke kantin saat dia menatap Huo Yuhao dan Wang Dong, yang akan masuk, chapter 29.3, 2 Dekan. Mereka berdua segera gembira. Mereka dengan cepat berjalan mendekatinya, dan Huo Yuhao dengan tergesa-gesa bertanya, Xiao Xiao, apakah kamu sudah pulih? Xiao Xiao terkikik. Tentu saja, saya memiliki jiwa bela diri kembar, jadi saya jelas sangat berbakat. Berapa lama kalian berpikir aku harus beristirahat setelah adegan kecil seperti itu? Faktanya, tidak ada yang salah dengan saya lagi. Ayo pergi, aku akan mentraktir kalian berdua untuk makan siang. Mari kita makan sesuatu yang enak untuk makan siang hari ini sehingga kita bisa memastikan kita cukup makan ketika kita mengalahkan orang-orang di sore hari sampai mereka bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri. He hei, Huo Yuhao tersenyum, lalu menggerakkan tangan kanannya ke depan. Sekali lagi, Wang Dong segera meletakkan tangannya di atas tangan Huo Yuhao secepat mungkin, sementara Xiao Xiao berakhir di bagian paling atas. Mereka bertiga saling memandang, dan senyum percaya diri muncul di wajah mereka. Kami akan menjadi juara. Waktu makan siang baru saja dimulai, jadi tidak banyak siswa yang datang. Begitu mereka mengatakan bahwa mereka akan menjadi juara, suara seorang gadis yang sedikit tajam terdengar, betapa tidak tahu malu. Anda bahkan tidak takut membual. Sang juara pasti akan menjadi kelas lima, kami. Kelompok tiga orang Huo Yuhao secara bersamaan berbalik untuk melihat tiga mahasiswa baru berjalan ke arah mereka. Orang di tengah adalah musuh pribadi Huo Yuhao, Dai Hua Bin. Orang yang berbicara, di sisi lain, adalah seorang gadis berambut hitam yang berdiri di sebelah kirinya. Gadis ini memiliki mata yang sangat spesial, warna mata kiri dan kanannya secara tak terduga berbeda. Mata kirinya biru pucat, sedangkan mata kanannya kuning pucat. Saat dia memusatkan pandangannya pada trio, murid-muridnya tiba-tiba berubah menjadi celah vertikal, membuatnya terlihat sangat aneh. Dai Hua Bin memiliki ekspresi tegas di wajahnya, tetapi dia tetap diam. Setelah menyapu pandangannya ke trio, dia berjalan dengan bangga ke kantin. Di sisi lain, gadis berambut hitam itu mendengus menghina mereka. Namun, gadis lain dalam kelompok mereka, yang memiliki rambut pink panjang, tersenyum manis kepada mereka. Senyumnya sangat menawan, sedemikian rupa sehingga seolah meresap ke dalam tulang seseorang. Jelas, kedua gadis ini adalah rekan setim Dai Hua Bin. Wang Dong dan Xiao Xiao hampir meledak, tetapi mereka dihentikan oleh Huo Yu Hao. Dai Hua Bin jelas tidak mengenalinya, dan setelah pergulatan internal Huo Yu Hao sebelumnya, dia bisa tetap tenang di permukaan ketika dia bertemu dengannya lagi. Perang kata-kata tidak ada artinya. Mari kita selesaikan di arena penilaian setelah makan siang. Setelah berbicara dengan acuh-ta'acuh, Huo Yu Hao berjalan ke kantin dengan teman-temannya di belakangnya. Jika ini adalah hari yang normal, Huo Yu Hao tidak akan pernah makan hidangan paling mahal di akademi, bahkan jika seseorang memperlakukannya untuk mereka, harganya semahal itu. Namun, hari ini adalah cerita yang berbeda. Xiao Xiao telah menarik dirinya sendiri kemarin, dan tubuhnya membutuhkan makanan. Pada akhirnya, Xiao Xiao tidak dapat mentraktir mereka makan, karena Wang Dong berinisiatif membayar tagihan. Bukannya Huo Yu Hao tidak mau membayarnya, tapi dia menyerah setelah melihat angka di tagihan. Uang yang dia kumpulkan setelah menjual ikan bakar selama beberapa bulan dia berada di akademi masih belum cukup untuk membayar biaya sekolahnya semester depan. Selain itu, biaya sekolah yang diperlukan untuk siswa tahun kedua seharusnya bahkan lebih mahal. Kelompok tiga Dai Hua Bin secara alami memakan makanan terbaik di kantin juga. Kedua pihak tidak jauh dari satu sama lain, dan aroma mesiu sudah mulai meresap di udara. Hanya saja, tidak satupun dari mereka yang berani memulai pertarungan. Bagaimanapun, pertandingan mereka di sore hari lebih penting. Setelah makan siang, Trio Huo Yu Hao menemukan tempat yang tenang di tepi Danau Dewa untuk mempelajari beberapa taktik pertempuran untuk pertandingan mereka di sore hari. Mereka akan menghadapi lawan yang sangat kuat, dan mustahil bagi mereka untuk tidak gugup. Meskipun mereka hanya mahasiswa baru, dan meskipun kekuatan mereka tidak dapat dianggap apapun di dalam Shrek Academy, pertandingan kejuaraan ini adalah yang paling penting bagi mereka. Detail kecil apapun dapat menentukan pemenang akhir pertandingan. Sudah waktunya, mari kita pergi ke arena penilaian. Kata Xiao Xiao. Ya, Huo Yu Hao mengangguk. Pada saat itu, Wang Dong tiba-tiba berkata, Yu Hao, peluk aku sebentar. Mata Xiao Xiao segera melebar. Namun, dia dengan cepat kembali normal ketika dia melihat niat membunuh yang dingin muncul di mata Wang Dong. Huo Yu Hao dan Wang Dong memiliki pemahaman yang agak diam-diam di antara mereka. Tubuhnya bergetar, dan dia segera mengerti apa maksud Wang Dong. Wang Dong. Wang Dong tersenyum dengan acuh-ta'acuh, dan cahaya dingin berkelip di matanya. Namun, suaranya sangat lembut, jika kita tidak mencoba, bagaimana kita tahu? Huo Yu Hao menarik nafas dalam-dalam dan berhenti berbicara. Setelah itu, dia merentangkan tangannya dan memeluk Wang Dong. Tanda pisah tanda hubung. Assessment Arena tampak sangat sepi. Meskipun mereka sudah mencapai final turnamen gugur penilaian siswa baru, tidak ada siswa yang menyaksikan. Shrek Academy melakukan yang terbaik untuk menjaga elemen privasi berkenaan dengan kemampuan siswa. Dengan demikian, siswa pasti tidak akan bisa menyaksikan penilaian orang lain. Setiap siswa yang tidak berpartisipasi dalam penilaian harus melanjutkan kelas mereka. Jadi, hari ini adalah hari di mana ada jumlah siswa paling sedikit di arena penilaian. Namun, kurangnya siswa tidak berarti bahwa ada sejumlah kecil orang yang hadir. Hampir semua guru yang tidak memiliki kelas berkumpul di assessment arena untuk menyaksikan final. Bahkan dekan Akademi Shrek, Yan Saoze, secara pribadi datang untuk menonton pertandingan ini. Ditemani oleh Dweilun dan guru-guru lainnya, dia berjalan ke panggung yang tinggi. Meskipun ini hanya penilaian siswa baru yang diadakan tiga bulan setelah sekolah dimulai, hampir semua siswa dari halaman dalam Akademi Shrek telah mengungkapkan bakat mereka selama penilaian siswa baru ini. Sebagai hasil dari ini, mereka dianggap tinggi oleh perguruan tinggi dan dipelihara. Alasan bahwa dekan Yan Saoze datang adalah karena kekuatan luar biasa dari mahasiswa baru tahun ini. Biasanya, bahkan siswa Akademi Shrek akan membutuhkan sekitar tiga tahun atau lebih untuk mencapai peringkat tiga cincin. Pada saat yang sama, penanaman tiga cincin diperlukan untuk siswa tahun ketiga untuk dipromosikan menjadi siswa tahun keempat. Namun, sebenarnya ada tiga siswa baru yang sudah berada di peringkat tiga cincin. Dengan tingkat kekuatan ini, mereka secara praktis dijamin untuk memasuki halaman dalam di masa depan. Bahkan Yan Saoze sendiri ingin melihat yang mana dari kedua tim yang akan menjadi juara tahun pertama mahasiswa baru ini. Namun, tim yang paling dia perhatikan adalah tim Huo Yu Hao, karena laporan Duelun. Dengan mengandalkan kekuatan dari dua Grand Master Jiwa dan Master Jiwa, tim Huo Yu Hao sebenarnya berhasil mengalahkan tim Ning Tian dan Xie Huanyu, yang sama-sama penatua jiwa. Selain itu, pertunjukan Wang Dong dan Xiao Xiao pasti bisa digambarkan dengan kata, hati. Dewi Kupu-Kupu Wang Dong adalah jiwa bela diri yang tak tertandingi yang tidak ada duanya, bahkan di Akademi Shrek. Di sisi lain, potensi Xiao Xiao sebagai tuan jiwa berjiwa kembar bahkan lebih besar. Tuan jiwa yang memiliki jiwa bela diri kembar telah langka selama hari-hari awal Benua Douluo, dan itu masih berlaku sampai hari ini. Bahkan sebagai Akademi nomor satu di dunia, Akademi Shrek saat ini hanya memiliki tiga siswa, termasuk Xiao Xiao, dengan jiwa bela diri kembar. Namun, dua siswa lainnya sudah menjadi murid dari halaman dalam, dan mereka semua berada di peringkat di antara 10 siswa terbaik Akademi. Adapun Huo Yu Hao, Du Weilun juga menjelaskan situasinya kepada Din Yan Saoze. Huo Yu Hao memiliki jiwa tubuh yang langka, yang merupakan jiwa bela diri tipe spiritual juga. Sayangnya, ia tidak memiliki pendidikan yang baik, yang membuatnya hanya berada di peringkat 17. Selain itu, ia hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Meskipun ia memiliki jumlah bakat yang relatif baik, kekurangan pada langkah awal kultifasinya tidak dapat diperbaiki. Pada saat yang sama, ada juga pertanyaan apakah dia akan dapat memperoleh cincin jiwa yang cukup kuat sebagai pemegang jiwa bela diri tipe spiritual. Karena puncak dari faktor-faktor ini, Du Weilun telah memberi tanda kutip di sekitar nama Huo Yu Hao, dan juga menyatakan kengganannya untuk Huo Yu Hao untuk menjadi murid inti Akademi. Yan Saozeh masih diyakinkan dengan cara Du Weilun menangani hal-hal. Sebagai direktur studi, Du Weilun memiliki pandangan yang sangat mendalam, sementara keduanya bersikap adil dan tidak memihak pada saat yang sama. Dia telah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi SREC Akademi secara keseluruhan dengan memelihara sejumlah besar siswa berprestasi. Namun, Yan Saozeh bukan satu-satunya dekan Akademi SREC. Dia adalah dekan Departemen Jiwa Beladiri, tetapi Akademi SREC juga memiliki dekan Departemen Alat Jiwa. Bersama-sama, kedua dekan ini mengelola segalanya di Akademi. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.